Hai sahabat Zodiac ID berjumpa lagi di video kali ini kiamat pasti terjadi matahari membengkak 200 kali panasnya menguapkan semua air laut dan sungai suatu hari nanti manusia mungkin akan bisa menanggulangi dampak pertambahan penduduk seperti kelaparan perang dan wabah penyakit tapi satu hal yang pasti bumi akhirnya akan musnah terbakar dengan segala isinya hari kiamat mungkin tapi masih lama kira-kira 6,5 miliar tahun lagi lama setelah manusia yang hidup sekarang sudah tiada sebuah laporan tentang masa depan matahari kita menunjukkan walaupun bumi mungkin tidak akan hancur sama sekali setelah matahari meledak sisa yang tinggal hanya akan berupa sebuah batu karang besar yang kering dan beku tanpa kehidupan apapun para ahli mengatakan dengan memperhitungkan komposisi saat ini serta tingkat evolusinya diperkirakan matahari akan mati atau habis terbakar dalam serentetan ledakan gas helium yang akan menghancurkan kira-kira 40% bobotnya dalam perhitungan itu bumi masih punya waktu kira-kira 6,5 miliar tahun lagi sebelum nantinya kehidupan di planet ini tidak bisa lagi dipertahankan sebab pada waktu itu matahari akan mulai membengkak sampai akhirnya menjadi benda angkasa yang besarnya 200 kali dari sekarang nantinya matahari akan memancarkan panas yang sangat tinggi suhu yang tinggi itu akan menguapkan semua air di laut sungai dan danau akibatnya suhu tinggi tersebut membunuh segala bentuk kehidupan di bumi sistem tata surya kita yang sekarang menurut para ahli dengan satu matahari dan sembilan planet yang beredar di sekelilingnya termasuk bumi tercipta kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu hasil penelitian terhadap sistem tata surya lain menunjukkan biasanya matahari atau bintang memiliki usia 12 miliar tahun itu artinya matahari yang kita lihat setiap hari sudah hampir mencapai separuh masa hidupnya para pakar menggolongkan matahari ke dalam bintang kelas G diukur dari tingkat cahaya serta warna radiasinya yang tampak dari bumi suhu di permukaannya sekarang diperkirakan sekitar 5700 derajat Celcius saat ini matahari masih berada dalam fase utama yang stabil dimana ia terus membakar persediaan gas hidrogen yang terkandung di dalamnya sebagai bintang dari kelas G matahari diperkirakan akan terus berada dalam fase itu selama 6,5 miliar tahun lagi sebuah laporan yang dimuat dalam Astrophysical Journal mengatakan setelah matahari mencapai umur 11 miliar tahun benda angkasa itu akan memasuki fase perkembangan berikutnya dalam fase selanjutnya itu matahari digambarkan sebagai bintang raksasa yang berwarna merah bintang raksasa itu terbentuk karena gas helium yang terdapat di bagian intinya meledak itu membuat matahari menggelembung 200 kali lebih besar dari ukurannya yang sekarang dan cahayanya pun 2000 kali lebih terang kemudian untuk masa 150 juta tahun berikutnya suhu matahari akan turun lagi ini dikarenakan helium yang terdapat di bagian intinya sudah habis namun gas helium yang terdapat di lapisan-lapisan lebih luar akan meledak secara beruntun serta melemparkan bagian-bagian yang hancur itu ke angkasa sehingga bobot atau masa matahari akan terus berkurang 1 juta tahun kemudian matahari terus menyusut ukurannya sampai cahayanya redup dan akhirnya hilang sama sekali pada masa tersebut manusia mungkin sudah pindah ke planet lain bahkan mungkin manusia bisa menyaksikan sistem tata surya yang mati itu sebagai sebuah bintang gelap atau bintang hitam yang dikelilingi planet-planet yang hangus terbakar sekian prediksi hari kiamat yang akan terjadi jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!